hai hai ini Oh ini bayang dalamnya velho samurai ya velho samurai ya Samuranya di dalam hari ini petugas kami mendapati seorang penumpang warga negara Indonesia dari tampilan esri yang ada di petugas kami membawa semacam samurai di dalam kemudian atas image tersebut kami melakukan pemeriksa mendalam terhadap barang bawaan penumpang tersebut murah semangat rupiah dari mana Jepang dari Jepang kerja dari hasil pemeriksaan terhadap barang dibawah dibawahnya pendapatan memang yang bersama bahwa samurai dan yang bersemangat juga membawa invoice pembelian dari samurai tersebut eh ini nih Rp 1.100.000 ini Rp 11.800.000 ini berapa berapa samurai kan dua iya ini satu paket di dalamnya ada itu apa sih yang dari pembebasan pajak yang diberikan oleh Indonesia pada penumpang yang datang dari luar negeri belanya masih belum melewati di batas 250 USD yang jadi permasalah adalah atas barang ini apakah diperbolehkan apa tidak dibawa oleh penumpang yang datang dari luar negeri lo sempurna ke sini Rp 1.000.000 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 saya peraturan selamatan penerbangan untuk barang-barang seperti ini dianjurkan untuk disimpan di dalam bagasi pesawat tidak dibawa ke kabin bisa dipastikan apabila dibawa ke kabin barang-barang seperti ini tidak akan diperbolehkan oleh sekuriti bandara karena akan membahayakan keselamatan penerbangan kalau yang mahal kan begini lagi kita langsung ya itu sih yang asli nggak boleh kalau yang asli disana iya nggak boleh nggak boleh bawa keluar nggak boleh dari hasil pemeriksaan terhadap samurai tersebut diperoleh informasi bahwa memang samurai tersebut bukan senjata tajam karena memang diperbentukan untuk pajangan hal yang terbukti memang mukanya tidak tajam jadi wajar kalau dibuat untuk pajangan ya udah dimasukkan kemana nih dulu wayu 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 wapak ini masuk kita bantu nih kami menghubung kepada para pengumpang yang datang dari luar negeri yang membeli barang-barang di luar negeri agar melampirkan infos pembelian barang sebut di luar negeri setelah memperhatikan masalah larangan dan membatasan atas barang-barang yang masuk ke Indonesia di luar negeri agar melihat di luar negeri agar melihat kemudian yang menurut pendapat kami itu bukan barang kepulauan pribadi. Dari hasil pemerisaan yang diwakil oleh pemerisa kami, kedapatan bahwa barang yang dibawa oleh penuhar sebut adalah alat semacam alat ukur untuk pengecekan bangunan. Mereka semua adalah sampel. Sampel untuk? Ya, sampel untuk perusahaan. Mereka semua dari negara-negara. Mereka semua adalah sampel. Saya bisa menunjukkan kepada anda. ihan benar. Karena jumlahnya cukup banyak dan nilainya melebihi dari 250 USD. Maka oleh petugas kami, perlukan pertanyi pendapatan itu dihitung pajak-pajaknya. Saya akan pergi ke Vietnam selama 2 bulan. Mereka sudah punya tiket ke Vietnam. Tiket. Saya datang dari Unshon di Korea dan mendengar Indonesia hari ini. 10 Mei, ya. Ya, ya. Setelah itu... Masalah yang terjadi adalah penumpang tersebut, warga negara Korea sebut, tidak lancar berbahasa Inggris ataupun berbahasa Indonesia. Maka yang bersambutan menghubungi rekanan atau perwakilan perusahaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya rekan dari penumpang tersebut dipanggil ke petugas kami yang ada di PDGT untuk memberikan penjelasan kepada kami mengenai barang-barang tersebut. Pertanyaan Anda yang pertama menunaikan foto ke Indonesia? Anda ingin menjualnya? Tidak. Anda sudah menjualnya? Tidak, tidak. Tidak menjualnya. Tidak menjualnya. Tidak menjualnya. Dan kemudian... Untuk pembentangan? Tanoi. Tidak, tidak. Ini. Anda yang pertama menunjukkan ini ke Indonesia? Ya. Tidak. Tidak, tidak. dari hasil penjelasan warga negara korea tersebut diperoleh informasi bahwa barang tersebut adalah barang sampel yang akan ditunjukkan kepada perusahaan yang ada di Indonesia untuk kemudian akan dipakai untuk pameran yang ada di Hanoi Vietnam berdasarkan informasi tersebut maka petugas kami memberikan solusi atas barang sebut. Kami memberikan solusi semacam impor sementara di mana yang bersangkutan wajib mempertaruhkan jaminan atas pajak-pajak dari barang-barang tersebut dan selanjutnya barang-barang tersebut dapat dibawa keluar untuk dipertontonkan pada rekanan perubahan tersebut dan nanti bisa dibawa kembali untuk direspor ke luar negeri tetapi yang bersangkutan keberatan atas solusi yang kami berikan o, tik ini kita harus dijertai capai ketika awak dia akan men extensively MICHI Okay kita akan membawa Bira saat itu seители kita harus berday dengan organisasi kemudian itu di Indonesia di Indonesia jika anda harus bagaimana 가는 jumlahnya嗎? jika anda memiliki halang-hanoi, juga boleh dikários boleh iki Jungs sudah kemudian hur kekembali dapat wentong Hai pertama 3 tahun kita bisa lihat dan kembali ke Hanoi. Dan apabila para penuhar tersebut akan membawa kembali barang-barang tersebut ke luar negeri, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan impor sementara dengan mempertaruhkan jaminan sebesar pajak-pajak yang terhutang. Terima kasih telah menonton!